Oke kembali ya bu, nata kamera dulu Tadi sudah digandeng, ini sama sini Sekarang tinggal nanti sudah membuat saku cara gandeng depan belakang sama bagian pasang kerah Nah sekarang pasang sakunya seperti ini Ini saya kasih kopnat bu ini untuk jasnya itu Jas itu ya kayak gini jahitnya bu, sama, tapi jas harus lebih rapi, lebih pelan Selalu nyetelika, selalu nyetelika seperti itu Ini saya buat tutor ya, ini kan ibaratnya apa ya Asal jahit jas-jasan itulah, jas tapi lehernya itu leher kemeja, leher satari Gitu, kalau kemarin kan beda, kalau kemarin badannya kemeja, tapi depannya jas Nanti saya cari tutupnya dulu kemana tadi bu, tutupnya untuk ini ya Kalau tidak ada Tadi sudah tak jahit ya Oh ini Ini garisnya dibagi dua ya Ini kesini dua senti, kesini dua senti Nah jadinya seperti ini Nah Ya, seperti ini Ya, ini dibagi dua Jadi pas di tengahnya Nah Kalau sudah pernah pesen pola, pasti ada saku-sakunya seperti ini dari saya Ya Nah Sekarang kita jahit Nah Kita jahit Tarik bagian bawah juga Gunting Jadi jahit harus bersih Benang harus digunting-gunting sedikit-sedikit gitu ya Nah Setelah jadi ini Ini garis sedikit sama kayak Membuat saku pada celana itu sama Ya Intinya itu cara jahit itu sama Nah Yang membedakan itu model Nah Kalau ada saku-sakunya Kasih tanda gini ya Nih Seperti ini Ya kan Di tengok dulu bagian belakangnya ini Jahit apa tidak Seperti itu Setelah itu Dipasang bagian yang gede ini Gini Ini Ini kan ada jahitan satu tapak Nah Dikini Nah Duh Jarumnya tumpul ini ibu Masa tiap sutting kok kutus Tiap sutting kok kutus Tiap sutting kok kutus Sama-sama hitam Nah Bisa main kesini Nah Sampai disini ya Santai tapi pasti gitu Sama kan caranya Kayak buat satu celana Di balik begini Nah ini bagian luarnya Disama Cara motornya sama kayak Yang sudut tadi ya Seperti ini Nanti setelah ini Cara masang apa Videonya itu setelah ini Cara masang kerah Satu Cara membuat lengan Lengan jasnya Setelah cara membuat lengan jasnya Cara masang Cara masangnya Seperti ini aja Ini dimasukin dulu Nah jadinya seperti ini Gampang aja Sepele Nah yang ujungnya ini Biar rapi dan bagus Ibu tarik Terus dijahit Di tepinya Jahit di tepinya Jangan sampai kena tutupnya Kalau kena tutupnya Ya nggak jadi Ini juga dijahit Nah jahitnya dari dalam Tidak dari luar ya Seperti ini Ini ditarik dulu Tidak ditutupnya Nah Nah begini Setelah itu Beginikan Dijahit ininya Nih ini dijahit Ditambilin ke pureng Seperti ini Setelah rapi Seperti ini Kita masukkan ke luar Nah ini Yang ini purengnya Disatuin Nah Kalau ini panjangnya Sekitar 15 Dalamnya kantong Ya Dalam kantong Sekitar 15 Nah Jadinya kan seperti ini Ini ada tutup jasnya Gampang kan Tutup jasnya Caranya membuat Sepele Gampang loh Tidak susah Aduh Kenangnya habis Kenangnya habis Tak sambung dulu Kenangnya habis Tak sambung dulu Ini dijahit ke sini Pertama Pasnya gimana Dilihat Sudah jadi Sudah jadi Sudah jadi kan Berapa menit Ini sore Sudah 9 menit Ini aja Buat sabunnya Nah ini dibuang Ya Nah Gini Nah Sudah jadi Sakunnya Sudah jadi kan Nah Jadi Seperti ini Ini Jadinya Ini sakunnya Ya Ini ditutupnya Jadinya seperti Nah Setelah video ini Nanti kita lanjut Cara Nyambung bagian depan belakang Sama Masang kerahnya Setelah masang kerah Terus Cara Masang lengan Dan membuat lengannya Oke Selesai nanti Selesai nanti Sub indo by broth3rmax